Kewasan Marina Semarang dan perumahan yang ada di sekitarnya kamis pagi mulai terendam banjir yang cukup tinggi yaitu sekitar 60 cm hingga 1 meter. Kondisi ini dipicu jepolnya tanggul penahan omba akibat cuaca ekstrim dan gelombang yang tinggi. PLT Wali Kota, Dandim, dan Kapolres, Tabe Semarang kamis siang meninjau lokasi banjir dan mengecek kondisi tanggul yang jepol di 4 titik. PLT Wali Kota menjelaskan bahwa penahan omba milik kawasan PT Ipu Jepol akibat terjangan gelombang tinggi. Beta penggilan akrab dari PLT Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa pihaknya telah menghubungi Ipu untuk segera melakukan penguatan tanggul yang merembes maupun jepol tentunya dengan bantuan dari TNI dan Polri. Tanggul yang jepol ini merupakan tambahan dari lama ke yang baru yang sebelumnya retak hingga akhirnya jepol. Bisa dikatakan bukan banjir ya, tapi karena awalnya adalah penahan omba yang jepol. Jadi ada, ini kan kawasan milik Ipu yang ada 4 titik yang jepol. Tadi malam kan ada pertinian kelas 185 dan sekarang sudah turun 120. Tapi kan kita tidak bisa tahu kalau nanti malam terjadi omba yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena memang seminggu ini kan cuaca sangat ekstrim. Sehingga tadi terima kasih juga kepada teman-teman TNI Polri ini dari di bawah Pak Kapolresa Pusat, Pak Dandit. Dari Pak Kapolresa Jajarannya, Pak Danambe Jajarannya ini membantu untuk penguatan dengan karung-karung pasir. Tapi sepertinya tidak cukup, sehingga tadi saya sudah telepon kepada manajemen Marina atau Ipu ini untuk menambah begu. Jadi untuk lebih menguatkan yang jepol-jepol tadi. Seperti diberitakan sebelumnya kawasan Marina Semarang, sejak Kamis pagi dilanda banjir yang mengenangi perumahan yang ada di sekitarnya. Piat TNI Polri telah melakukan evakuasi bagi warga dan upaya untuk menahan tanggul yang jepol tersebut dengan menggunakan karung-karung berisi pasir. Sementara itu hingga kini kondisi juaca ekstrim masih terjadi sehingga warga tetap puas pada agar tidak terjadi banjir yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!